Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat-sahabat semua Selamat datang kembali ke channel Karyalatologi KM Intro 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 Halo sahabat semua Selamat datang kembali ke channel Karyalatologi Pada kali ini Presiden Karyalatologi melakukan ritual jalan-jalan ke Menara Kembar KLCC Atau Kuala Lumpur City Central Seperti namanya guys KLCC merupakan pusat atau jantung kota Kuala Lumpur Yang dikelilingi beberapa hotel, tempat perbelanjaan dan perkantoran Akses menuju KLCC sangatlah banyak Kita dapat menggunakan LRT, Bus Rapid EL, GOKI LCT Ataupun berjalan kaki saja Oke sahabat, tapi kita tidak bercerita terlalu rinci mengenai transportasinya ya Intro Oke baiklah teman-teman, ada pun video kita pada kesempatan kali ini adalah Kita akan menikmati suasana di sekitar bangunan ikonik Kuala Lumpur Malaysia, Petronas Twin Tower Intro KLCC yang dinamis dan bertingkat tinggi terkenal dengan mal mode kelas atas Hotel mewah dan kembandangan luas dari menara kembar Petronas yang dituris Sebenarnya guys, terdapat banyak sekali hal-hal yang menarik di sekitar sini Seperti akuaria KLCC, menikmati keindahan kota Kuala Lumpur dari atas bangunan menara kembar Surya KLCC dan lain sebagainya Ya, namun kali ini kita hanya menikmati keindahan di sekitar halaman menara kembarnya saja Dan juga KLCC Park yang terdapat pada sisi tenggara menara kembar Petronas Dan juga kita akan masuk berkeliling di dalam malnya sebentar saja Benara Petronas Twin Tower ini terletak di sekitar Jalan Ampang, Jalan Perlamdi dan sekitarnya Untuk menuju ke sini, caranya sangat mudah sekali Teman-teman cukup mengambil LRT laluan ke Lana Jaya Dimulai daripada stasiun manapun yang teman-teman sukai Dan kemudian berhenti di stasiun KLCC Menara kembar Petronas adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga 2004 Berdasarkan pengukuran dari lantai pintu masuk utama hingga struktur atas sebelum ia dilampaui oleh George Kalipa dan Taipei 101 Wow, tinggi banget ya guys Barangkali menaranya dikasih minum pil peninggi badan kali ya Namun hingga saat ini, menara kembar Petronas masih merupakan pencakar langit kembar tertinggi di dunia pada abad ke-20 Keren ya guys, menaranya punya kembaran dan berdiri berkampingan Ya, kita doain saja, semoga menaranya senantiasa akur ya Men Petronas Twin Tower adalah sepasang menara kembar yang pernah menjadi bangunan tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga tahun 2004 Sebelum dilampaui oleh menara Burj Khalifa dan menara Taipei 101 Ya, meskipun begitu ya Menara Petronas Twin Tower ini juga termasuk kepada daftar-daftar bangunan tertinggi di dunia pada abad ke-20 Menara Petronas Menara Petronas dirancang oleh arsitek Cesar Peli dari Argentina dan selesai dibangun pada tahun 1998 setelah menghabiskan waktu 7 tahun Menara ini menjadi bangunan tertinggi di dunia sewaktu diresmikan Keren gak sih? Baru lahir aja udah menjadi yang tertinggi Bagaimana kalau benaranya udah gede? Karena kita berkunjung ke tempat ini pada pertengahan menjelang akhir bulan Desember Yang mana sebentar lagi tinggal beberapa hari lagi akan ada perayaan Natal bagi umat Kristiani di seluruh dunia Dan juga di bangunan menara Petronas ini terdapat banyak sekali pohon-pohon Natal di luarnya Itu pohon Natal raksasanya Banyak yang berfoto di sana Kita sudah berfoto di sana tadi Di dalam bangunannya juga Suasana di KLCC biasanya menyesuaikan dengan peristiwa-peristiwa perayaan dan hari-hari besar di Malaysia Seperti Idul Fitri, Hari Raya Cina, Iwabali dan juga hari Natal pada bulan Desember Dikarenakan Presiden Kerelah pada kali ini berkunjung ke sini kebetulan pada saat menjelang perayaan Natal Maka kita dapat melihat banyak pohon Natal di sini Ya karena kita berkunjung ke sini pada menjelang hari Natal Jadi kita dapat melihat puasannya Ya Ada pun masa yang terbahaya untuk melawat ke menara berkembar Twin Tower ini Ialah pada malam hari Kenapa pada malam hari? Ya kenapa pada malam hari? Ya karena pada malam hari itu biasanya diadakan semacam pertunjukan air mancur Ya pertunjukan air mancur di kolam ini Di kolam besar ini Ya kerana kita melawat tempat ini pada siang hari Ya oleh sebab itu kita tidak dapat menyaksikan pertunjukan air mancurnya Dan juga lampu-lampunya Tapi tidak kalah keren ya Melawat ke tempat ini pada siang hari Meskipun di bawah terik matahari Tapi siang hari juga tidak kalah keren Terima kasih telah menonton! Okay so guys Kerana tadi saya dah cakap Ada pun masa yang terbaik untuk melawat kepada tempat ini Ialah pada malam hari kan So mohon maaf ya yang sebesar-besarnya ya guys Kerana saya tidak dapat mendokumentasikan bagaimana suasana Pada malam hari di tempat ini So guys apabila korang merasa kurius Apabila korang merasa penasaran kurius Mengenai tempat ini Macam mana asmosfer di malam hari Jadi kalian dapat mencari Melihat suasana tersebut pada channel-channel lainnya Channel-channel youtube lainnya Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Kerana saya tidak dapat Mengambil dokumentasi tersebut Okay teman-teman Sekarang telah menunjukkan Jam 13.08 Waktu Kuala Lumpur Yang mana tinggal berapa menit lagi Azan Zuhur akan berkumandang Di Wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya Okay so sekarang kita akan menuju ke Masjid Asyakirin KLCC Yang Yang berjarak tidak berapa jauh dari sini ya Jadi cerita kita akan kita Jalan-jalannya akan kita lanjutkan lagi Setelah sholat zuhur nanti Let's go Di sisi tenggara taman KLCC Terdapat bangunan masjid KLCC Atau lengkapnya Masjid Asyakirin KLCC Ah sorry ya guys Karena gak sempat shoot gambarnya Karena keburu azan zuhur Dan juga baterai handphone Presiden Karela Tiba-tiba kosong Kosong Bagaikan hatiku yang kosong Saat berada di sini Ketika masuk ke dalam masjidnya Tiba-tiba kita merasakan Suasana yang sangat damai sekali Ditambah lagi dengan udara Di dalam masjidnya yang segar Beserta aromanya yang wangi Masya Allah sangat nyaman Dan damai sekali Oke teman-teman Kita baru saja selesai Menaikan ibadah sholat zuhur Di masjid Asyakirin KLCC Masjidnya cukup sejuk Dan nyaman sekali Dan juga beraroma wangi Oke Sepertinya saat ini Perut saya mulai terasa kerontongan Dan kita akan keluar Mencari makan siang Let's go Perut sudah mulai berdemo Dan terasa kerontongan Waktunya untuk makan siang Maka saatnya Presiden Karela Mencari sesuatu untuk disantap Pilihan Presiden Karela Jatuh kepada Clayford Rice with Mushroom Tapi sorry ya guys Tidak ada scan lengkap Mengenai acara makannya Karena Kali ini Presiden Karela Lagi gak pede Makan di depan kamera Ya teman-teman Setelah puas berkeliling Di sekitar Bangunan Menara Kemar Petronas ini Kelama-kelamaan Kaki saya terasa Penat Dan keram Oke Di samping itu juga Kita lihat Cuaca sudah mulai gelap Sudah Mulai gelap Jadi kita akan Kembali Ke tempat penginapan So demikianlah Perjumpaan kita Pada video kali ini Terima kasih telah menyaksikan Karela Tologi GM Dukung terus channel Karela Tologi Dengan cara Menekan tombol like Subscribe Comment Dan share kepada Teman-teman lainnya Dan jangan lupa Aktifkan loncengnya juga Untuk mendapatkan Notifikasi Mengenai Informasi-informasi terbaru Dan bacotan-bacotan terbaru Dari Karela Tologi GM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!